Halo Sobat SAC, selamat datang kembali di SETALK Seperti biasa, buat temen-temen yang baru join atau baru lihat video kita Sebenernya apa sih SETALK itu? Jadi SETALK itu adalah konten dimana kami membahas tentang Fitur-fitur atau keunggulan yang memang tersedia di Accurate Online Karena ada beberapa fitur yang mungkin para user itu gak ngeh Oh ada ternyata fitur ini di Accurate Online Dan itu kita coba bahas dengan lebih mendetail Manfaatnya apa, keuntungannya apa, impactnya sampai sejauh mana dari fitur tersebut Dan untuk video kali ini yang kita ingin bahas adalah Tentang fitur penambahan-penambahan yang bisa dilakukan di Accurate Online Accurate Online ini kan memang produk jadi ya Namun ada ternyata fitur-fitur yang bisa kita tambahkan Fitur yang tersembunyi mungkin orang tuh gak ngeh Oh disini ada atau fitur seperti ini gitu Oke Untuk kita bahas lebih detail videonya Temen-temen jangan lupa di subscribe dulu channel youtube SETO Accurate Consultants Dan dinyalain loncengnya ya Biar kalau ada video terbaru dari kami Temen-temen bisa langsung dapet update-nya gitu Dan gak ketinggalan tentang fitur-fitur terbaru Yang memang di launching oleh si Accurate Online Oke Lebih detail videonya seperti apa Langsung aja kita check this out Alasan dulu ya Pertama ya Pentingnya fitur tambahan di Accurate Online Itu sebenernya lebih ke arah mana gitu Pertama Accurate ini adalah produk massal ya Yang memang dibuat dengan harapan bisa digunakan oleh semua lini bisnis gitu Baik itu jasa, retail, distributor, manufacturing Berharap semua itu bisa diakomodir oleh Accurate Online Sehingga kebutuhan-kebutuhan masing-masing lini bisnis tersebut pun pasti berbeda Oh kalau manufaktur kita butuh fitur yang ini loh Kalau misalnya retail butuh ini loh Nah yang jasa saya gak butuh nih fitur ini gitu kan Nah itulah yang akan kita bahas di video kali ini gitu kan Kira-kira fitur-fitur apa aja yang tersembunyi sebenernya di Accurate Online Yang kita gak tau nih gitu Jadi manfaatnya seperti itu ya Jadi biar semua lini bisnis ini bisa menggunakan Accurate Online Jadi jangan pikir Pak saya di retail kayaknya gak bisa deh pakai Accurate Online Karena gak ada ini nih pak gitu Ternyata sebenernya ada gitu Cuman karena kurangnya pemahaman jadi mikirnya itu tidak ada gitu Manfaatnya apa apabila kita mengaktifkan fitur tambahan ya Jadi fitur tambahan di Accurate Online pun itu terbagi dua ya Ada yang memang free dan juga ada yang memang mesti berbayar Untuk kita mendapatkan manfaat nilainya gitu ya Jadi yang manfaatnya sudah pasti dalam pembuatan laporan keuangan gitu Kita bisa manfaatkan dari fitur-fitur yang nanti akan kita bahas Yang impactnya nanti ke laporan Oh bisa loh keluar laporan seperti ini apabila kita mengaktifkan fitur ini gitu lah Jadi itu akan berkasih nambungan dari sisi efisiensinya juga Jadi laporan keuangan bisa keluar lebih cepat Saya butuh laporan kayak gini nih pak Bisa gak di Accurate Online? Bisa Ibu tinggal tambahin fitur ini aja Sehingga nanti di outputnya itu akan secara otomatis Tanpa ibu perlu Excel lagi, manual lagi Seperti itu besar manfaatnya fitur di Accurate Online Bagaimana cara menambahkan fitur-fitur tersebut Atau fitur apa aja sih yang ada di Accurate Online Kita langsung loncat aja ke videonya yuk Oke ini saya sekarang sudah di tampilan dashboardnya Accurate Online Ini saya pakai database sample ya Nah sebenernya kalau kita mau lihat fitur-fitur di Accurate Online itu Adanya di mana aja sih pak? Di modul apa gitu kan? Nah Sobat SRC bisa ke bagian pengaturan Di bagian preferensi ini Nanti ada di tab fitur Mulai dari perusahaan Nah ini fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan nih Pak punya saya tuh gak pakai multi mata uang Jadi ini gak perlu nih Misalnya yang tadi saya bahas gitu loh Jadi bisa dibutuhkan bisa enggak Tergantung lini bisnisnya gitu ya Saya gak ada pencatatan aset ya Tinggal di non-aktifkan gitu loh Ya ini dari sisi perusahaan Lalu di sisi penjualan Nah disini Gitu kan disesuaikan aja Oh perusahaan saya belum sebesar ini Pak kayaknya saya gak butuh penahan pesanan deh Karena saya langsung bikin invoice aja gitu kan Nah ini tinggal diaktifkan atau di non-aktifkan gitu Nah case pak Kayaknya perusahaan saya ini ada faktur di muka nih pak Jadi kita mesti kirim faktur dulu Baru barang itu dikirim oleh kita Ini tinggal diaktifkan aja gitu Adakah akunsinya, si, jasa, siat bayaran Nah ini bisa dilihat fitur-fiturnya Nah kalau teman-teman lihat disini Pelajar lebih lanjut Ada beberapa poin atau fitur yang pelajar lebih lanjut Ini nanti akan linknya ke fitur yang berbayar Nanti akan kita bahas lagi Kita lanjut dulu ke tab pembelian Disini ada fitur-fiturnya lagi Yang bisa dimanfaatkan Lalu di bagian persediaan pun ada Misalnya kayak tadi jasa Jasa kan gak perlu fitur multi gudang Karena mungkin pun ada gudang tapi satu gitu kan Ini multi satuan barang Karena jasa ya satuannya ya jasa aja Kalau multi satuan kan kayak Pisces, dus, box, lusin Nah itu butuh seperti ini Tapi kalau jasa gak butuh gitu loh Ya ini tinggal diaktifkan atau di non Aktifkan aja gitu ya Nah ini kembali lagi ada yang warna hijau Eh warna biru ini ya Lebih pelajar lebih lanjut Nah untuk fitur yang pelajar lebih lanjut Itu adanya dimana sih pak gitu Ya itu kita balik di pengaturan Ada disini Accurate Store ya Jadi Accurate Store ini adalah tempat Dimana aplikasi yang memang sudah Bekerjasama dengan Accurate Untuk memudahkan kita Menggunakan Accurate Online Ya Misalnya yang tadi manufaktur Nah disini ada fiturnya nih Accurate Manufaktur yang mana Kalau kita aktifkan fitur ini Kita akan dapat modul-modul manufaktur Yang tentunya ini ada berbayar juga ya Jadi untuk di bagian Accurate Store ini Ini semua fitur-fitur tambahan Yang sifatnya berbayar gitu Ya Berbayarnya berapa nanti Sobat SAC bisa cek lah Di masing-masing fiturnya ini Kira-kira yang dibutuhkan apa Ya Mulai dari ada Waktri Ini khusus untuk software forwarding gitu loh Ada pajak.io Ini bisa untuk memudahkan kita Dalam pelapan perpajakan ya Prits untuk OMS ya Lalu untuk bank juga Ada BCA disini Smartlingnya Jadi teman-teman bisa cek lah Disini Nanti kira-kira fitur apa yang dibutuhkan Untuk menunjang efektivitas karyawan juga Dalam menggunakan Accurate Online ini Ya Jadi ada dua Ada yang gratis Ini bisa cek di bagian fitur ini Ini semua centang atau uncentang Sifatnya gratis gitu Ya Lalu yang berbayar ada di bagian Accurate Store ini Masuk ke poin tips dan trik Dalam menambahkan fitur tambahan Ya Jadi dalam fitur tersebut Ada yang tadi Sejelaskan dengan free Dan berbayar Jangan sampai salah aktifkan gitu loh Karena memang kalau tidak dibutuhkan Nanti malah bikin usernya tuh bingung Kok pak ini modulnya banyak banget ya Padahal kita gak butuh Misalnya tadi Di perusahaan jasa Gak butuh tuh Fitur Multigudang Terus pengiriman barang Gitu loh Itu gak butuh tuh pak Gitu kan Karena kita gak ada beli barang Gitu-itu dihilangkan aja Atau dinonaktifkan aja Supaya yang muncul Di tampilan akuratnya Hanya fitur-fitur yang mereka gunakan Itu akan sangat membantu sekali Gitu kan Jadi user gak salah klik Pertama gak salah pilih modul Karena modulnya memang sudah Misalnya yaudah Karena dia jasa Ya bikin sales invoice aja Dia langsung bikin ke sales invoice Atau faktor penjualan tersebut Gitu ya Itu tips Yang pertama Yang kedua Tentu saja di akurat online itu Setiap fitur yang tadi kita jelaskan Kan bisa aktif Atau dinonaktifkan Jangan lupa dicoba dulu Sebenernya Jadi setelah diaktifkan Dicoba dulu Works atau tidaknya Gitu loh Karena ada yang Paling free ya Gak masalah ya Tapi yang berbayar pun Itu kan akan ditagihkannya Di bulan selanjutnya gitu Jadi dipastikan Kalo yang berbayar itu Kita sudah trial dulu nih Oh fitur ini berbayar Bisa kita manfaatkan Misalnya kayak tadi Pajak.io Itu kan jadi Itu kan bisa kirim Faktur pajak ya Dari akurat Langsung ke webnya Pajak Untuk faktur pajaknya Gitu kan Itu dicoba dulu Semuanya Sehingga pada saat nanti Oh udah oke nih pak Kita bisa Manfaatkan secara maksimal ya Tinggal Dilanjutkan saja Penggunaannya Yang ketiga Tipsnya ya Pasti adalah Kita lakukan Apa ya Kita mesti latih SDM nya kita lah Disitu Untuk menggunakan Fitur tersebut gitu Karena beberapa fitur itu Sifatnya pun Tidak wajib Gitu loh Sehingga misalnya Saya sudah pakai Tadi ada salah satu fitur Misalnya saya pakai fitur Cost profit center Oh saya lupa nih pak Centang cost profitnya Sehingga reportnya Jadi gak bener gitu Nah itu Perlu tuh Di training Dari sisi Timnya gitu kan Jadi kalau udah ada Tambahan fitur Tentu aja ada Tambahan Click ya Atau ada tambahan Action yang mesti Dia lakukan Di modul-modul Yang memang dia Akses Jangan sampai itu Lewat Yang keempat Tentu saja Setelah kita aktifkan Setelah di training Usernya Kita harus juga Kembali mereview Apakah penggunaannya Sudah maksimal Apakah fitur ini Benar-benar diperlukan Oleh perusahaan Bapak ibu Ternyata kalau memang Ini membantu Ya Dengan biaya Yang dikeluarkan Perbulannya Cukup Bisa dibilang Tidak cukup mahal Jadi Ya tinggal Dimanfaatkan aja Di review Semua timnya Ini cocok gak Menggunakannya Apakah Tim itu terbantu Dengan adanya Fitur tersebut Apakah laporannya Bisa keluar lebih cepat Dari yang sebelumnya Selain tips dan trik Untuk menggunakan Fitur tersebut Ya sudah pasti Kita mesti Mengoptimalkan juga Fitur-fitur tersebut Ya Karena fitur Dari akurat online Apalagi yang tadi Di akurat store Yang berbayar itu Itu bisa update Bisa dibilang Setiap bulannya Akan ada selalu Kayak Beberapa Add-ons Yang bekerja sama Baru dengan Accurate Misalnya Yang baru-baru Kemarin Kayak ada Isain Imaterai Lalu ada invoicing Itu Fitur-fitur terbaru Dari akurat online Yang memang sudah Bekerja sama Dengan pihak ketiga Sehingga memudahkan Kita nih Misalnya Oh saya butuh Imaterai nih Oh di akurat Udah ada Tinggal kita aktifkan aja Kita butuh Isain nih Itu bisa Atau marketplace nih Di akurat Pun sudah bisa Jadi dipastikan Untuk kita bisa Mengoptimalisasikan Penggunaannya Kita harus update juga Di akurat store Ini ada apa lagi Yang baru Kesimpulan Kesimpulannya Semua yang Akurat online Sajikan ini Tujuannya adalah Untuk membantu Para usernya Agar lebih mudah Ya dalam menghasilkan Sebuah laporan Keuangan Gitu Dan Cara inputnya pun Sudah pasti akan Ada tambahan lagi Misalnya kita aktifkan Satu fitur Yang tadinya kita Nggak mesti input itu Akhirnya kita mesti input Gitu loh Yang misalnya kayak Cost profit center Tadi gitu kan Sebelumnya Saya nggak perlu nih Pas ada biaya Misalnya biaya iklan Saya nggak perlu nih pilih iklan cabang mana Gitu kan Karena kita aktifin fitur itu Ya saya Mesti pilih cabang mana Gitu Tujuannya apa Tujuannya biar kita bisa lihat Labah rugi per cabang tadi Gitu loh Setelah kita aktifkan fitur tersebut Jadi User Ya atau finance juga nggak perlu Manual-manual lagi tuh Saya mau lihat dong Cabang A Cabang B Labah ruginya berapa Gitu kan Ya tinggal aktifkan aja Add on fitur Cost and profit center Itu nanti akan secara Otomatis Bisa menghasilkan laporan tersebut Apabila dari usernya juga Mentrigger ya gitu Oh ini biayanya cabang ini Ini bebannya cabang ini Seperti itu Ya jadi itu harusnya sudah Sangat cukup Membantu Ya Itulah Pembahasan dari Kami tentang fitur tambahan Di Acred online Ya Kembali lagi Acred online ini adalah Sebuah tools Yang mana Seberapa jauh Tools ini bisa dimanfaatkan Akan kembali lagi Kepada Usernya Atau SDM nya Seberapa banyak dia mengeksplor Gitu kan Seberapa banyak dia mencoba Fitur-fitur yang memang disediakan Oleh Acred online Ya Nah buat sobat SAC Yang mau request Tentang Video untuk Pak Tolong dong Bahas Fitur ini lebih detail Saya belum tau nih Manfaatnya sebenernya Ke arah mana sih Adanya fitur itu Ya Silahkan Komen di kolom Komentar video ini Yang nanti akan kita coba Mungkin bisa buatkan Videonya Oke Sebelum saya pamit Saya ingatkan kembali Jangan lupa di Subscribe channel youtube SAC Diaktifkan loncengnya Biar kalau ada video terbaru Teman-teman itu bisa langsung Dapet update nya Oke Sampai bertemu lagi Di video setol Selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video setol